Selamat siang teman-teman semuanya dan teman-teman jurulis yang juga hadir di sini. Terima kasih banyak. Seperti kekalkan saya Mela dari YLBAI yang hari ini mencoba memoderatori acara kita pada siang hari ini. Teman-teman seperti undangan yang juga sudah saya sampaikan bahwa siang hari ini akan ada konferensi pers pembukaan layanan bantuan hukum LBA Jakarta YLBAI pasca peristiwa kebakaran gedung. Teman-teman bisa lihat di belakang kita di atas ini adalah bekas dari kebakaran gedung YLBAI di tanggal 7 April di sekitar jam 10 malam. Saat itu 3 hari sebelum bulan puasa gedung ini terbakar yang kemudian itu mengenai 2 ruangan di lantai 2, 2 ruangan di lantai 3 dan beberapa asapnya itu juga mengotori 4 lantai di gedung ini. Teman-teman juga perlu ketahui bahwa LBA Jakarta YLBAI selama ini berkomitmen untuk menjadi rumah rakyat, rumah bersama, memberikan layanan konsultasi bantuan hukum, menjadi ruang untuk konsolidasi dan sebagainya. Tapi memang untuk saat ini rumah ini belum berfungsi secara 100% seperti sediakala, tetapi kami tetap berkomitmen untuk memberikan layanan bantuan hukum. Pada siang hari ini, sekali lagi saya melah, saya disini bersama dengan banyak sekali teman-teman yang selalu mempersalami LBA Jakarta. Ada Ibu Sumersi di sebelah saya, sebelahnya Daulan dari Kepala Bidakitak, dari Pimpinan LBA Jakarta. Ada Mas Isnur, Ketua Umum LBAI. Ada Pak Daniel dari Paralegal LBA Jakarta. Ada Mbak Asfinawati dari alumni LBA Jakarta. Dan ada Pak Rusin dari perwakilan klien dan orang tua korban yang pernah menjadi klien LBA Jakarta. Kita semuanya sangat mendukung sekali pembukaan layanan bantuan hukum ini, tapi pastinya setiap orang mempunyai pesan dan setiap orang juga mempunyai kesan yang berbeda satu sama lain. Kita akan mendengarkan bagaimana Mas Isnur, Ketua Umum LBAI, melihat peristiwa ini dan bagaimana dengan pelayanan bantuan hukum yang akan dijalankan. Silahkan Mas Isnur. Terima kasih, Mila. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Sumersi, Wulan, Pak Ade, Pak Daniel, Mbak Asvin, dan Pak Arusin. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan, kehadiran, dan komitmen Ibu, Bapak atas pagi ini. Ini sebuah dukungan yang luar biasa buat ILB dan LBA Jakarta dalam masa-masa sulit. Tentu juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Pak Yadi, Mbak Was, yang pada waktu itu dengan cepat memedamkan api. Jadi kami tak terbayangkan kalau kita telat memedamkan api bisa terbakar seluruh gedung. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan klien, para legal, jaringan, dan seluruh sahabat-sahabat LBH yang sudah menjaga gedung 24 jam pagi, siang, sore, malam, dini, hari, ketika belum dibersihkan. Dan kemarin di dua hari, hari Kamis dan hari Jumat, kami juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang bersedia secara relawan membersihkan gedung ini. Jadi gedung ini yang sangat banyak ya, bekas-bekas puing, kemudian yang terbakar, dan sisa-sisa kotoran sangat banyak. Kemarin teman-teman sudah bersedia membersihkan, itu semangat yang luar biasa, menguatkan teman-teman LB Jakarta dan LBHI. Saya lagi mau cuman terima kasih sebuah penghargaan, sebuah tanda bahwa ya kita bisa menjaga rumah kita bersama gitu. Nah pengurus LBHI dan LB Jakarta memutuskan, membuka layanan mengingat bahwa ya kita masih dalam keadaan yang belum pulih gedung ini. Jadi teman-teman gedung ini secara elektrik ya, secara listrik itu belum pulih. Jadi kami masih menggunakan listrik darurat. Penghidupan air pun masih pakai mesin darurat. Jadi secara sistem listrik utama dan air utama belum pulih sepenuhnya. Dan itu membutuhkan ternyata asesmen dan kira-kira penilaian, serta ngecek seluruh bagian. Jadi tidak bisa hanya satu lantai saja gitu. Seluruhnya harus dicek juga gitu. Jadi kami membutuhkan itu. Di samping juga kami sedang melakukan investigasi lanjutan secara internal. Kami tetap mencari tahu bagaimana dan apa serta mengapa gitu ya terjadi kebakaran. Walaupun sedang dalam penyelidikan oleh Polda Metro, kami juga melakukan penyelidikan sendiri gitu. Yang ketiga, kami tentu juga sedang dalam langkah melakukan audit ya, penilaian terhadap keamanan dan kelayakan gedung ini. Kami khawatir dan juga mempertimbangkan aspek perlindungan secara menyeluruh untuk orang-orang yang menggunakan gedung ini, baik internal maupun eksternal. Jadi kami mohon maaf belum bisa secara cepat ya melakukan perbaikan atau renovasi karena kami menilai kembali gedung ini sejauh mana kelayakannya. Apalagi kebakaran, itu kan musuhnya beton ya dan apa namanya besi-besi baja gitu. Jadi kami harus menilai apakah aman dan lain-lain. Jadi mohon maaf belum sepenuhnya. Tapi ya kemudian tidak bisa kita juga menghentikan tugas utama LBH. Tugas utama LBH adalah melayani masyarakat, memberikan bantuan hukum, melakukan advokasi, dan seluruh kegiatan bantuan hukum struktural lainnya. Jadi walaupun dalam kondisi seperti ini, kami mengharapkan dan kami meyakinkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa YLB dan LB Jakarta tetap beroperasi, tetap bekerja sebagaimana biasa, tidak mengurangi, tidak kemudian membatasi, apalagi menghilangkan layanan yang sebiasanya ada gitu. Nah yang terakhir adalah, kami juga ingin menjelaskan bahwa seluruh layanan ini juga didukung oleh sistem yang alhamdulillah ya, puji Tuhan, bahwa berkas-berkas perkara, berkas-berkas masyarakat masih terjaga, masih aman, jadi tidak kemudian menghilangkan bukti-bukti berkas-berkas atau seluruh dokumen dan arsip yang selama ini dipergunakan. Selanjutnya kami mohon dukungan, kami mohon doa, dan juga mohon kira-kira nanti bantuan jika dalam waktu dekat, gedung ini akan segera direnovasi. Terima kasih dari saya, Mela. Selamat siang semua. Ya, terima kasih, Mas Isnur. Selanjutnya mungkin dari bulan internal LBH Jakarta, yang mungkin juga bisa menjelaskan bagaimana layanan bantuan hukum pasca peristiwa ini. Silahkan belom. Terima kasih, Kak Mela. Terima kasih juga buat Bu Sumarsi yang sudah bersedia di hari ini, Mbak Isnur, lalu ada Pak Daniel, Pak Rusin, dan Mbak Asvin tentunya. Senang sekali karena LBH Jakarta sampai dengan saat ini, kami masih terus dibersamai dan didukung oleh banyak pihak, salah satunya para alumni, Dewan Pembina, Kedua Yayasan khususnya, lalu juga jaringan kerja, maupun komunitas, maupun masyarakat umum lainnya, yang mungkin juga saya tidak bisa sebutkan satu per satu. Jadi pasca dari kebakaran yang terjadi pangkat tanggal 7 April 2024, lalu LBH Jakarta kembali memberikan layanan bantuan hukum publik, yaitu adalah konsultasi di hari ini, di hari Senin tanggal 22 April 2024, dengan tanpa pembatasan yang dilakukan sejak hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 9 sampai dengan pukul 2 sore. Ada pun konsultasi juga dibantu oleh beberapa rekan alumni lainnya, juga ada Mbak Asvin salah satunya, dan rekan-rekan alumni lainnya di setiap harinya. Harapan kami, kami juga tetap dapat memberikan layanan konsultasi semaksimal mungkin. Tidak hanya itu, kami juga sudah mulai beroperasi untuk mengerjakan kerja-kerja bantuan hukum struktural lainnya, kerja-kerja kolaborasi bersama dengan para mitra lainnya, dan kerja-kerja lainnya bisa lebih efektif mulai dari hari ini. Dan kami juga berupaya untuk melakukan pemulihan, untuk dapat tetap beroperasi secara maksimal seperti setiakala. Tentunya dukungan dari para pihak itu sangat penting bagi kami, dan kami tetap berupaya dan meminta teman-teman, khususnya masyarakat, untuk dapat tetap mendukung LBI Jakarta dalam mengerjakan gerakan-gerakan bantuan strukturalnya. Terima kasih. Ya, terima kasih bulan, yang kemudian teman-teman selanjutnya, yang jadi menjadi catatan adalah bahwa layanan bantuan hukum tetap ada, dan mungkin teman-teman yang ada di sini bisa melihat, tidak di dalam gedung lagi, ya ulannya tapi ada di depan gedung untuk sementara, jadi ada tenda-tenda yang sudah disediakan, dan kami juga sementara mengohon maaf bahwa kami baru bisa menyediakan tenda ini, tapi kami mencoba untuk membuat yang lebih nyaman. Selanjutnya ada Mbak Aswin, perwakilan dari alumni LBI Jakarta, yang ingin memberikan kesan dan pesannya, silakan Mbak Aswin. Ya, terima kasih teman-teman semua untuk upayanya tetap menyelenggarakan konsultasi sebagai bagian dari pemberian bantuan hukum. Nah, sebetulnya kita melihat bahwa masih banyak masyarakat yang datang ke gedung yang terbakar, dan sebetulnya kan ini menunjukkan kebutuhan yang luar biasa dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, bukan hanya sekedar bantuan hukum titik, tapi bisa yang dipercaya. Dalam perjalanan saya menjadi pemberi bantuan hukum, saya menemukan ada kasus-kasus ketika pemberian bantuan hukum itu tidak diberikan dan mereka jatuh ke tangan mafia peradilan dan lain-lain. Nah, karena itu animo yang besar ini sebetulnya juga menunjukkan masih kurangnya pemberian bantuan hukum baik dari segi kuantitas terutama dan juga soal kualitas dalam arti kepercayaan dari kliennya itu. Nah, dari sana saya yang terakhir sebetulnya ingin mengajak alumni yang lain untuk ikut memberikan konsultasi dalam masa yang kita bisa bilang darurat ini ya. Kenapa darurat? Mungkin ketika gedungnya masih beroperasi dengan baik, ada pendingin udara, ada air yang cukup, orang bisa menunggu dua jam dengan nyaman, tapi dengan situasi darurat seperti ini mungkin menunggu setengah jam sudah lelah gitu. Apalagi kalau yang datang adalah orang-orang dengan kebutuhan khusus atau orang-orang yang kesehatannya kurang, yang banyak juga membutuhkan bantuan hukum atau disabilitas atau juga yang sudah berusia lanjut. Nah, selain itu saya pikir ini juga menjadi momentum yang baik untuk kita memikirkan dan juga melibatkan pihak yang lebih luas untuk memberikan bantuan hukum. Misalnya kampus-kampus, ada banyak sebetulnya kasus-kasus yang sulit masuk ke LBH Jakarta atau LBH-LBH lain di LBHI-LBHI, tapi juga ada kasus-kasus yang relatif sebetulnya lebih ringan yang hanya membutuhkan konsultasi. Misalnya dia ingin tahu saya sebetulnya punya hak waris atau tidak sih dan hal-hal tersebut sebetulnya sudah mampu dijawab oleh mahasiswa di tingkat akhir kampus. Dan karena itu di luar negeri LBH-LBH itu juga ada yang terkoneksi dengan kampus sehingga mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir bisa mensortir kasus dan saya didampingi dengan pengacara sehingga mempercepat pemberian bantuan hukum. Semoga pembukaan pertama konsultasi bantuan hukum ini juga bisa menjadi awal dari sebuah inovasi yang nanti bisa menjadi bergulir tidak hanya di LBH Jakarta, tidak hanya di Jakarta, tapi lebih-lebih di tempat-tempat lain yang sangat sedikit probabilitas antara proporsi antara orang yang butuhkan bantuan hukum dengan yang memberikan bantuan hukum. Kita tahu misalnya LBH itu tidak ada di semua kabupaten gitu ya atau tidak ada di semua pulau karena Indonesia banyak sekali pulaunya. Dan inovasi-inovasi seperti ini akan sangat bermanfaat untuk pencari keadilan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Svin dari alumni LBH Jakarta dan juga sebelumnya ketua umum LBHI. Terima kasih juga sudah mengingatkan bahwa kolaborasi dengan kampus itu menjadi sangat penting dan kalau tidak salah juga bantuan, posko bantuan hukum ini juga dibantu dengan teman-teman asisten, eh teman-teman kalabahu 44 ya juga mayoritas mereka dari mahasiswa. Sebelumnya teman-teman setelah ini kita akan mendengarkan dari Pak Rusin. Pak Rusin adalah salah satu klien LBH Jakarta. Kasusnya sudah selesai ya Pak ya, tapi selama ini Pak Rusin tetap bersama kita. Bahkan kita melihat Pak Rusin ada di sini dua hari ikut gotong royong dari awal sampai akhir ikut jaga malam. Itu kami sangat senang dan berterima kasih sekali. Dan Pak Rusin akan memberikan setelah teman Pak Rusin yang selama ini berada bersama-sama dengan LBH Jakarta. Silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk semuanya. Ya, saya Pak Rusin dari Kabupaten Bekasi. Saya salah satu klien LBH Jakarta. Di tahun 2, ingat saya waktu itu naik sepeda ke sini, sekitar jam-jam 1, tanggal 29 Oktober 2021. Saya mencari keadilan di gedung ini. Dan Alhamdulillah kami diterima. Setelah kami diterima, ya ada sedikit miskomunikasi mungkin lah ya waktu itu pertama kali. Karena pada saat pendaftaran saya pribadi untuk LBH Jakarta itu, saya menitipkan, mencatat nomor handphone saya itu salah. Mungkin karena, ingat saya itu masih ingat betul itu, mungkin karena kecapean kali saya dari Kabupaten Bekasi ke sini, naik sepeda, sampai sampai ngepi jalanan gitu. Tapi Alhamdulillahnya saya fotokopi KTP di sini. Akhirnya, setelah, memang kecapean, rusahnya itu, kami ditelepon, saya pribadi ditelepon. Tapi karena memang nomor telepon itu salah, akhirnya, kalau nggak salah, waktu itu pengacara publiknya Bang Teo, sama temannya, datang ke rumah saya, mencari alamat saya sesuai dengan KTP, akhirnya ketemu. Itu proses saya jadi klien di LBH Jakarta itu, kasusnya ya, kasus salah tangkap, korban penyiksaan, yang dilakukan oleh Oknum, Polsek, Tambelang gitu. Itulah kasusnya. Setelah dari 2001 sampai dengan sekarang, Alhamdulillah kasusnya berhinkrah. Dan kami, sama LBH Jakarta, berdarah-darah, keringat, pokoknya, ya, berdarah-darah lah, di pengadilan itu. Itulah, pengalaman klien kami, eh, saya sebagai klien LBH Jakarta, tanpa dipungut satu rupiah pun. Akhirnya, setelah kasusnya selesai, kami tetap, saya pribadi, sebagai orang tua dari, anak saya yang korban salah tangkap itu, tetap jalan komunikasi, bahkan saya ikut pelatihan para regal, gitu. Jadi, apapun, bahkan saya pernah bilang, apapun, kami, saya pribadi, kami keluarga korban, dipanggil LBH Jakarta. bukan hanya 24 jam, 25 jam pun kami dipanggil, ditelepon, saya siap, siap sedih. Bahkan, kemarin waktu pas, ingat saya itu, waktu itu, mau menjurang lebaran, saya nonton TV, gitu kan, saya dikasih kabar nih, sama salah satu pengacara publik disini, Pak, gedung LBH, kebakaran, gitu. Saya kaget, saya matiin TV, oh, kok seperti ini, gitu kan, ya, setelah itu, besoknya kami kesini, saya kesini, saya jaga malam, saya bersih-bersih, dan itu semua, saya merasa bangga, menjadi bagian, dari, bersih-bersih, LBH Jakarta, karena, gedung ini itu, bagian dari, hidup matinya, keluarga kami, karena, keluarga kami, diculimin, fitnah, dengan bantuan, LBH Jakarta, dan gedung ini, menjadi saksi, keluarga kami, mendapatkan hak-haknya, yang tadi jadi fitnah, dan mendapatkan keadilan, itu, proses, saya, apa, membela, LBH Jakarta, mungkin gedung, bisa kebakaran, mungkin, siapapun itu, karena itu benda, tapi jiwa, dan hati kami, semua, Pak Regal, mungkin, apa, pengacar-pengacara publik, sini, di LBH Jakarta, tidak kebakaran, bahkan, makin semangat kami, untuk, bagi saya, yang Pak Regal, itu, untuk mendampingi, korban-korban, ketidakadilan, tanpa bayaran, satu rupiah pun, itu sih, pesan-pesan dari saya, sekali lagi, gedung boleh terbakar, tapi, jiwa dan hati kami, tidak boleh padam, menyalahkan terus, ketidakadilan, di Indonesia ini, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, terima kasih, Pak Rusin, terima kasih, Pak Rusin, terima kasih, Pak Rusin, kami berterima kasih, banyak juga, Pak, sudah selama ini, Pak Rusin, dan teman-teman, yang sebenarnya, menjaga semangat, kita yang ada di LBH, Jaka, dan yang ada di LBHI, selain Pak Rusin, juga ada Pak Andri, paralegal juga Pak, tapi Pak Andri, mungkin paralegal yang lebih lama, yang juga mungkin, bisa memberikan, kesan gitu, atau mungkin, setelah temannya, terkait, pelayanan bantuan hukum, yang tadi sebenarnya, juga sudah ditekankan, oleh Pak Rusin, bahwa, pelayanan bantuan hukum, ini sangat penting, banyak orang yang membutuhkan, gitu ya, apalagi, kita yang, tidak ada, dan tidak punya kemampuan, secara ekonomi, secara politik, gitu ya, yang kita sangat membutuhkan ini semua, silakan Pak Andri. Terima kasih, waktunya, dan juga selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Kami, sebenarnya, setelah terdengar, berita, bahwa, LBA Jakarta, gedung LBA Jakarta, terbakar, dan juga, kami akan memberikan, tes muni, bahwa, kita bergabung, bersama, termasuk, LBA Jakarta, sejak tahun 2010, dan waktu itu, memang, jadi korban, penggusuran, belum sempat tergusur, namun, sangat kebingungan, di warga kami, di Kebun Sayur Ciracas, yang mana, waktu itu, memang, warga kami, sangat kebingungan, mencari, dampingan, dikarenakan, sangat, tidak mengerti, tentang, hak asasi manusia, dan juga, apa yang harus kita, tuntut, dan, kemana kita mencari, bantuan, nah, ada salah seorang, termasuk, tokoh, warga, namanya, beliau, Pak Haji Rajak, Yahya, waktu itu, nah, beliau, bisa, mengumpulkan warga, dan, memberikan, pemahaman sedikit, tentang, hak asasi, bahwa, hak asasi, kita bersama, telah dilanggar, dan, terintimidasi, dan juga, segala macam, nah, yang akhirnya, kita, meminta, bantuan, KLBH Jakarta, yang, tidak, memungut biaya, dalam arti, pro bono, maka, untuk itu, warga semua, sangat setuju, dan, yang akhirnya, kami pun, dididik, menjadi, paralegal, paralegal, paralegal itu, dari, masyarakat kecil, yang tidak, tahu hukum, yang akhirnya, dididik, tentang, hak asasi manusia, dan juga, sampai sekarang, bisa, mengerti, dan bisa, mendampingi, termasuk, hukum, pidana, dan juga, hukum, apa, yang, berdata, ataupun, yang lain-lain, yang lain-lain, maka, untuk itu, sampai saat sekarang, setelah, memang, LBA Jakarta, gedung LBA Jakarta, terdengar, terbakar, sangat kaget, akan, ada, rasa khawatir, sedikit, dan juga, ada juga, kebingungan, sedikit, apa itu, khawatir, dikarenakan, bisa, jadi, yang bisa, tadi, yang, setelah, diutarakan, Brio Mas Nur, itu, berkas-berkas, takut, kebakar, akhirnya, akan, cari, susah, lagi, mencari, berkas-berkas, dan juga, kronologis-kronologis, yang akan, dibutuhkan, nah, yang selanjutnya, juga, kita, ikut, partisipasi, dalam arti, ya, jaga malam, ataupun, gotong royong, yang mana, yang dibutuhkan, LBA Jakarta, jangan sampai, ada rasa kendor, harus semangat, dan, kita, gembira, atau senang, pada saat ini, LBA Jakarta, membuka, kembali, layanan kembali, dan, juga, para legal, jangan sampai, juga, putus semangat, harus, kita, dukung, pait, dan juga, getirnya, dan, segala, termasuk, ya, apa, yang terjadi, akan, akan, ikut, juga, mendukung, agar, supaya, ada, termasuk, pendampingan, pendampingan, dan, juga, termasuk, pembela-pembelaan, atas, hak-hak, orang, yang, orang-orang kecil, yang termarzinalkan, nah, saya rasa, ini saja, terima kasih, mungkin, mudah-mudahan, LBH, menjadi, jaya, dan juga, tidak, butuh semangat, harap, menjadi, juga, generasi-generasi, penerus, yang bisa, membela rakyat kecil, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Daniel, Pak maaf, tadi saya salah menyebutkan nama, terima kasih, Pak Daniel, terima kasih, yang sekali lagi, menegaskan, bahwa, ada banyak, sejarah, gitu ya, dari gedung ini, ada banyak sejarah juga, dari orang-orang, yang pernah, menjadi bagian, dari, LBH Jakarta, gitu ya, yang selama ini, terus, mempersamai, dan pastinya, juga memberikan, semangat tambahan, dan yang terakhir, ada Ibu Sumarsi, Ibu Sumarsi, Ibu Sumarsi, kita semuanya tahu, yang selama ini, juga, ada, mempersamai, LBH Jakarta, di LBHI, bersama-sama ya, Buya, untuk mencari keadilan, sampai hari ini, dan juga, saksi sejarah, bahwa gedung ini, banyak menciptakan, dan melahirkan, gerakan-gerakan, yang lebih, masif, gerakan-gerakan besar, dan bahwa gedung ini, banyak digunakan, konsolidasi, masyarakat sipil, yang, mungkin dari zaman otoritalian, sampai sekarang, lebih, digunakan, yang pastinya, selalu, untuk keadilan, Ibu Sumarsi, mungkin silahkan, statementnya, terima kasih, saya Sumarsi, ibunya, Wawan, nama lengkapnya, Bernardi Nusri Alino, Norma Irmawan, Mahasiswa Atmajaya Jakarta, jurusan ekonomi akutansi, tetapi kuliahnya, hanya sampai semester kelima, karena meninggal dunia, dalam tragedi, Semangki 1, 13 November, 1998, sebagai, keluarga korban, pelanggaran, hambrat, ketika, mendengar, gedung, YLBHI, LBH Jakarta, ini terbakar, tentu, sedih, prihatin, tetapi, pada hari ini, ketika, kita berkumpul, di sini, untuk, tetap, menjaga semangat, keberpihakannya, kepada, rakyat kecil, saya sungguh, sangat, bahagia, saya, saya bahagia, saya bangga, terhadap, semangat, keluarga besar, YLBHI, dan, LBH Jakarta, yang, tetap, berpihak, kepada, rakyat kecil, kepada, rakyat yang, tidak berdaya, saya, masih, ingat betul, ketika, pertama kali, saya datang ke, LBH Jakarta, ada patung, Dewi Keadilan, saya, ketika, Wawan adalah, mahasiswa, yang meninggal dunia, karena, memperjuangkan, reformasi, dan, demokrasi, dan, di sana, ada salah satu, agenda, yang diperjuangkan, yaitu, tegaknya, supermasi hukum, maka, dengan, patung, Dewi Keadilan itu, menyemangati, langkah saya, agar, penembakan, papan, dan, kawan-kawannya ini, diselesaikan, di, pengadilan, sesuai, undang-undang, yang berlaku, dengan, jujur, transparan, dan, adil, tetapi, saya juga, kemudian, mencatat, apa yang disampaikan, oleh, di, ASFIN, ketika, YRB, ketika, LBH Jakarta, membantu, hukum, pada saat, kami mengadu, pada saat kami menggugat, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, yang, menyatakan, di dalam rapat kerja, dengan Komisi 3 DPR RI, bahwa, peristiwa, semanggi 1, dan semanggi 2, bukan, pelanggaran HAM berat, maka, Komnas HAM, seharusnya, tidak, menindaklanjuti, berkas, tersebut, ke, pengadilan, HAM, ad hoc, nah, pada saat itu, DS ASFIN, seingat saya, bilangnya begini, Bu, kita tidak, boleh terlalu percaya, dengan hukum, di dalam hukum, di dalam pengadilan, yang salah, bisa menjadi benar, yang benar, bisa menjadi salah, tetapi, di dalam pikiran saya, ketika, ada Dewi Keadilan, hukum harus ditegakkan, pengadilan harus, berjalan dengan jujur, adil dan, dan transparan, ternyata, gugatan LBA Jakarta, YLBHI, dan lembaga-lembaga lain, terhadap gugatan kami, mengalui pengadilan Tun Jakarta, terhadap peristiwa Semanggi I, dan Semanggi II, menang, kemudian, ketika kami, mencari keadilan itu, sulit dan berbelit-belit, kemudian, kami mengadakan aksi kamisan, LBA Jakarta, YLBHI, juga tidak tinggal diam, tetapi, juga melakukan, banyak hal, untuk, berupaya, agar aksi kamisan ini, berjalan terus, dan membuahkan hasil, misalnya, seperti LBA Jakarta, juga pernah, membentuk tim, untuk, menggalang, relawan aksi kamisan. nah, kemudian, selanjutnya, 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 memang, hukum, akan bermanfaat, bagi rakyat, apabila, hukum itu, ya, dilaksanakan, sesuai dengan, ketentuan-ketentuan, artinya, yang benar, ya, harus benar, yang salah, harus salah, kita semua, menyadari, bahwa, sekarang ini, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, nah, itulah, yang kemudian, menjadi, mestinya, menjadi, kebahagiaan, menjadi, kebahagiaan, rakyat kecil, seperti yang disampaikan, oleh Pak Daniel, juga ada pendidikan, ya, pendidikan melalui, paralegal, dan lain sebagainya, ini justru, yang sangat, bermanfaat, kepada rakyat, sehingga, kami ini, bisa, dibuka matanya, diberi ilmu, diberi pengetahuan, bagaimana, supaya, rakyat, tidak, harus, kalah, tidak harus, tunduk, terhadap, sikat pemerintah, yang, tidak, pro rakyat, nah, untuk itu, saya, berharap, agar, keluarga besar, di LBHI, dan LBH Jakarta, baik yang, sudah aluni, maupun yang sekarang ini, tetap menjaga, kesetiaan, menjaga, ketekunan, menjaga, keteguhan, untuk selalu, bersama-sama rakyat, baik, di dalam, menyelesaikan, permasalahan, rakyat, maupun juga, bagaimana, memberikan, ilmu, bagaimana, memberikan pelajaran, kepada, rakyat kecil, tentang, cara, bagaimana, untuk, membela diri, melalui, proses, hukum, nah, selanjutnya, saya juga, berharap, dan, saya juga akan berdoa, semoga, apa yang dilakukan oleh, diisnur, dan kawan-kawannya, untuk, masih melakukan penelitian, mengapa, gedung ini terbakar, semoga, ini berjalan dengan lancar, dan kemudian, harapan kami ke depan, juga, agar, upaya, teman-teman, LBH Jakarta, ILBHI, baik yang, sudah keluar, maupun yang masih aktif, sekarang ini, tetap, bekerja bersama, bau-membau, agar, gedung yang sudah terbakar ini, tetap, bisa berdiri, tetap, bisa memberikan, bantuan, atau layanan, kepada masyarakat, yang, memerlukan, kami tidak, pasannya, sampai sekarang, masih sulit, untuk, berharap, kepada pemerintah, berdasarkan, pengalaman, yang saya lakukan, ketika, anak saya, wawan, ditembak, dan sampai sekarang, ternyata, hukum itu, diputar balikan, sehingga, kasusnya, sampai sekarang, tidak dibawa, ke meja pedang, pengadilan, sesuai undang-undang, yang berlaku, itu harapan saya, semoga, apa yang dilakukan, ke depan, berjalan dengan, lancar, dan berhasil dengan baik, demi kepentingan, rakyat, terima kasih, terima kasih, Ibu Sumarshi, dan juga, teman-teman semuanya, yang ada di sini, di depan kita semuanya, ada banyak teman-teman, LBH Jakarta, dan juga, LBHI, yang pastinya, juga sama seperti saya, sangat berterima kasih, untuk semua semangat, terima kasih, untuk semua optimisme, doa, dan dukungan, untuk kita semuanya, bahwa, kalau tadi mengutip, dari apa yang Pak Rusin sampaikan, gedung ini, boleh terbakar, secara fisiknya, tapi nilai, dan semangat juangnya, juga tidak akan, pernah padam, teman-teman sekalian, setelah ini, secara simbolis, itu ya, kami akan membuka, posko bantuan hukum, LBH Jakarta, dan YLBHI, di belakang kita, ada, apa mas, pembukaan pita, gitu ya, secara simbolis, mungkin, Bapak Ibu, bisa berdiri, secara simbolis, di sini, dan memang, saat ini, proses investigasi, masih berjalan, dan sementara, memang masih, menggunakan tenda, tapi kami juga, sangat berharap, bahwa, gedung ini, akan segera, pulih kembali, Pak D dan Bu Sumarsi, ya, terima kasih, Bapak, silakan Pak, terima kasih, satu lagi Pak, ya, terima kasih, teman-teman, semuanya, melihat lagi, apa yang menjadi, background dari tulisan ini, we are getting stronger, bahwa, bahwa kita, semuanya, semakin, kuat, lagi, semua yang ada di sini, PBH LBH Jakarta, dan YLBHI, mungkin juga bisa, ikut, maju ke depan, kita bersama-sama, foto, di depan gedung, yang sangat bersejarah, dan kita, membuktikan, bahwa, kita juga, semakin kuat, saya, Mayla, menutup acara konferensi pers, pada siang hari ini, terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, selamat menikmati